selamat menikmati selanjutnya kita belajarnya tentang udara ada yang tahu udara itu apa? udara itu tidak bisa kita lihat tidak bisa kita pegak tapi bisa kita rasakan manfaat udara contohnya yaitu bisa kita manfaatkan untuk bernafas nah, waktu anak-anak menghirup udara nah, itu yang kita hirup udara manfaatnya yaitu untuk bernafas selain untuk bernafas apalagi ya udara itu? anak-anak tahu ini apa? ini adalah bola di dalam bola ini ada udaranya kalau kita pompa bolanya ini bisa membesar seperti ini akan tetapi jika di dalam bola ini tidak ada udara maka akan kempes tidak bisa berbentuk bola seperti ini nah, untuk tugasnya hari ini nanti ada di buku kegiatanku ada di halaman 7 di sini ada gambar balon balon juga seperti bola ini tadi bisa membesar atau bisa membentuk balon jika di dalamnya ada udara tugasnya anak-anak nanti buatlah bentuk lingkaran lengkung ke kiri dan juga lengkung-lengkung ke atas mengisi di sini ditirukan kalau balonnya yang pertama ini di sini ada contohnya lingkaran nanti anak-anak membuat lingkaran gambar balon ini dipenuhi dengan lingkaran jika ada gambar lengkung lengkung ke kiri balonnya nanti anak-anak menirukan membuat lengkung sampai penuh kemudian jika ada lengkung ke atas lengkung-lengkung-lengkung seperti ini anak-anak juga menirukan sampai gambar balonnya terpenuhi sudah jelas? oke, hebat semua ya anak-anak untuk tugas selanjutnya ada di gambar tugas di sini ada gambar apa ya? ada gambar balon udara di dalam balon udara sudah tertulis angka ada angka 1 angka 2 angka 3 angka 4 angka 5 dan yang terakhir angka 6 nanti tugasnya anak-anak yaitu hiasi gambar balon udara ini dengan teknik mozaik mozaik itu yaitu menempel menempel dari kepingan yang tidak sama bentuknya anak-anak sudah di sini ada kertas warna yang sama buk-buru sudah dipotong-potong bentuknya berbeda di sini ada angkanya setiap setiap kepingan sudah tertulis angkanya tugasnya anak-anak nanti tempel kepingan-kepingan ini sesuai dengan angkanya misal di sini ada angka 1 nanti anak-anak mencari angka 1 bentuknya bagaimana nah, contohnya seperti ini nanti yang diberi lem yang diberi lem yaitu yang tertulis angkanya kalau sudah diberi lem anak-anak tempel di sini jadinya seperti ini lakukan sampai semua tugas ini selesai bisa oke tugas dari ini cukup sampai di sini jangan lupa anak-anak selalu jaga kebersihan dan kesehatan banyak makan-makanan yang bergisi minum vitamin istirahat yang cukup jika keluar mama pakai masker dan sering-sering cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak sampai bertemu besok wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati